Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. BKKBN Kalsel menggelar advokasi program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga KKBPK di kampung KB Baiman, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Kegiatan ini selain dihadiri ratusan penyuluh KB dan pasangan usia subur, juga hadir Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nop Frijal, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KBPM Kota Banjarmasin, Madian, serta para mitra kerja lainnya. Pelaksana tugas Kepala BKKBN Kalsel Ramlan menyebutkan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kembali capaian program KBPK, serta memperkuat integritas lintas sektor dalam pengembangan kampung KB di Kota Banjarmasin. Bagaimana supaya para lintas sektor ini dalam artian para mitra kerja mau menggaungkan kembali program KKB-BK. Nah, antara lain, misalnya pentingnya BKB, pentingnya BKR, pentingnya BKL, serta pentingnya OPPKS. Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nop Frijal, mengingatkan perlunya penguatan komitmen bersama dengan jajaran pemerintah dalam memajukan kampung KB. Pasalnya kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat pinggiran. Kita capai dari kegiatan ini, pertama penguatan komitmen. Kita sudah lihat bagaimana komitmen bawa di kota dengan jajarannya. Nah, salah satunya yang akan saya bawa ke Jakarta itu adalah soal perwali tentang penggunaan dana kelurahan. Pembedaan masyarakat kelurahan. Di situ ditulis betul anggaran yang dialokasikan untuk kampung KB. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, yang ingin kita perkuat di sini adalah kolaborasi. Karena persoalan kampung KB kan hanya bukan sekedar keluarga berenjana, tapi persoalan kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk itu di sini kan kelihatan betul bahwa telah terjadi suatu kolaborasi kerja. Kolaborasi itu kedua. Pertama memang dari sisi koordinasi, kemudian kedua mengintegrasikan program yang ada. Semuanya ada di sini. Jadi terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kesehatan, pendidikan, kemudian peningkatan ekonomi, arah lingkungan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Lebih jauh Rijal mengaku, melalui kampung KB ini, setidaknya ada enam permasalahan utama yang harus diserokan, yakni mencegah kematian ibu hamil, menghilangkan kasus pernikahan usia anak, stunting, kekerasan pada perempuan, kemiskinan, dan unmade need KB. Mohail Banjar TV